Mulai Perjuangan tim sepak bola ZFC di Piala Raja 2023 harus terhenti di babak pengisihan. Juara Piala Raja tahun 2022 sekaligus juara bertahan ini didiskualifikasi oleh pandemi tiap pertandingan. Ketua Askap PSSI Kebupaten Bangka, Rosali, mengatakan saat pertandingan dengan Algani FC, diduga ZFC melakukan pelanggaran, yakni memasukkan pemain pinjaman yang keempat. Berdasarkan peraturan yang telah disepekati saat technical meeting, setiap tim boleh membawa lima pemain pinjaman, dengan catatan hanya tiga orang pemain saja yang boleh dimainkan saat laga. Atas pelanggaran yang dilakukan tim ZFC, maka dikurangi tiga poin dari tujuh poin yang didapatkan, sehingga tim asal kecamatan Mendo Barat itu tidak lolos ke delapan besar. Ini apolemik di ZF, masalah regulasi ya, masalah regulasi, kalau masalah itu sih sebenarnya tidak masalah, karena kalau mengikuti regulasi yang ada di PSSI, nantinya ada sanksi-sanksi, ada semuanya sudah diatur sama PSSI, sudah diatur, ada masalah apa misalnya gitu, ada semua, kulturannya ada. Kalau kita ingin mengikuti regulasi yang sebenarnya harus gitu, jadi setiap peserta, nantinya ke depannya, nanti akan kita coba buat fakta integritas. Ya, itu yang kita datang dari PSSI langsung. Rosali menambahkan, regulasi pertandingan telah disampaikan kepada seluruh tim, dan disepakati saat technical meeting. Namun diakuinya memang tidak ada regulasi secara tertulis yang disampaikan oleh panitia. Untuk ke depannya, organisasi dan panitia akan membuat aturan tertulis dalam setiap pertandingan sepak bola yang digelar, guna menghindari kesalahpahaman dan protes dari tim peserta kompetisi Piala Raja. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih.